Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba internasional yang tercatat dalam FIFA Matchday melawan Kurasau pekan ini. Pasukan Garuda sudah mulai berlatih di lapangan Sidolik, Bandung, Selasa, 20 per sembilan. Pertandingan Indonesia VS Kurasau dijadwalkan bentrok dua kali. Pertama pada tanggal 24 September di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, YBLA. Kemudian di Stadion Pakansari Bogor tiga hari kemudian, dengan Kurasau secara administrasi berstatus tuan rumah. Untuk menghadapi negara dari Laut Karibia itu, pelatih Sintai Yong memanggil 23 nama, termasuk tujuh pemain yang berkarir di luar negeri. Namun yang menjadi perhatian adalah lini depan, tiga nama yang dipanggil STY adalah Trio Muhammad. Mereka adalah penyerang muda PSM Makassar yang tengah naik daun, Muhammad Ramadan Sananta, kemudian Muhammad Dimas Derajat dari Persikabo 1973, serta striker Arema FC Muhammad Rafli. Meski banyak yang meragukan kualitas trio Muhammad ini, namun STY tampaknya cukup optimis dengan para pemain yang dipanggilnya. Apalagi di lini tengah ada nama-nama tenar seperti Egy Maulana Fikri, Litan Sulaiman hingga Wonderkit Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand. Keeper Muhammad Riyandi, Persis Solo, Nadeo Arga Winata, Bali United. Syahrul Trisna Fadilah, Persikabo, Bek Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. Asnawi Mangkualam Bahar, Ansan Greeners, Elkan Baknot, Gillingham. Pratama Arhan, Tokyo Verdi, Fahruddin Arianto, Madura United. Rizky Rido, Persebaya Surabaya, Koko Ari Araya, Persebaya Surabaya. Rahmat Irianto, Persib Bandung, Gelandang Marcelino Ferdinand, Persebaya Surabaya. Riki Kambuaya, Persib Bandung, Mark Klok, Persib Bandung. Syahrian Abimanyu, Persija Jakarta, Dendi Sulistiawan, Bayangkara. Egy Maulana Fikri, Fion Slat Morafis, Jakob Sayuri, PSM Makassar. Witan Sulaiman, Trencin, Sadil Ramdhani, Sabah Striker. Muhammad Ramadan Sananta, PSM Makassar, Muhammad Dimas Derajat, Persikabo. Muhammad Rafli, Arema, Pelatih, Sintai Yong Laga Uji Coba Indonesia VS Kurasau tentu tak bisa dianggap bakal mudah bagi tim Nas Garuda. Dalam ranking FIFA terbaru, update tanggal 23 Juni lalu, negara di benua Amerika yang berpenduduk sekitar 160 ribuan orang itu ada di peringkat 84. Pelatih tim Nas Kurasau adalah Remco Bicentini. Dia merupakan mantan asisten Patrick Louis Vett, pelatih sebelumnya. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, mereka tampil di ajang Konca Chaff Gold Cup. Mampu lolos sampai perempat final, sebelum takluk 0-1 dari Amerika Serikat. Prestasi negara kecil Kurasau itu tak bisa dilepaskan dari banyaknya pemain mereka yang merumput di Eropa. Salah satu yang terkenal ialah Cucco Martina. Back team Go Ahead Eagles, kontestan eredisi atau kompetisi kasta tertinggi di Belanda. Sampai jumpa di video selanjutnya.